Setelah PDIP mencabut dukungan kepada Bupati Alor, Amon Jobo, Menteri Sosial Tri Risma Harini atau Bu Risma akhirnya memberi komentar. Risma mengaku tidak tahu menahu soal dukungan PDIP ke Amon Jobo. Malam itu aku enggak tahu gitu loh. Jadi aku juga enggak, sebenarnya aku enggak tahu apa namanya, dia Bupati itu dari partai apa, saya enggak tahu, aku enggak ngurus itu. Yang penting saat itu bantuan itu harus segera nyampe, bantuan bencana itu. Sedangkan kita enggak bisa masuk-masuk karena sabandar itu netup, tidak boleh ada pelayaran di sekitar itu. Bantuan kita tertahan, sehingga saat itu aku bingung. Karena Dina Sosial enggak bisa hubungi, kemudian Sekda enggak bisa hubungi, Bupati enggak bisa hubungi, terus sekarang kita bingung. Padahal aku mendengar, dengar itu pas posisi di Adonara bahwa alor itu kondisinya parah gitu. Dan memang kalau lihat data, alor itu kalau enggak salah nomor tiga, kalau enggak nomor empat, yang terparah di NTT saat itu. Nah, karena itu kemudian aku cari siapa yang bisa aku kontak di sana dan aku melihat kondisinya bagaimana. Karena aku enggak bisa merapat ke sana bantuan. Aku waktu di Adonara, kita terlambat tiga hari saja, itu saat itu aku udah dibawain parang orang. Waktu aku datang ada saksinya banyak. Digubrak-gebrak mobilku. Nah, aku membayangkan dia lebih dari tiga hari gitu loh. Aku membayangkan kondisinya kayak apa saat kemudian aku mendengar itu. Makanya kemudian ada kontak, aku dikasih kontak. Teleponlah, ternyata dia ketua DPR. Terus, Bu, gimana ini? Aku bisa minta bantuan. Terus, tapi gimana ya bantuanku enggak bisa merapat ke alor. Dia bilang, Bu, terus dia nyampaikan, Bu, di, apa namanya, di bulog itu ada paket. Nanti Ibu tinggal milih gitu. Oke, oke, kalau gitu nanti Ibu tinggal bayar ke bulog gitu. Yaudah, tinggal bayar ke bulog. Aku pesen, kita belum bisa ke sana. Sampai mungkin hampir lima hari kita belum bisa. Baru, jadi yang stafku ke sana itu udah nekat. Itu apa, tak cerita nih ya. Kita berangkat, ini bener, coba tanya temanku. Tak suruh berangkat itu jam 2 pagi. Supaya tidak terdetek sabandar. Jadi itu temen anak buahku tuh, apa namanya, taruhan nyawa saat itu. Jadi seperti aku dulu, kemarin aku mau nyebrang. Temen-temen kalau tahu videonya yang kemudian ternyata aku dibelokkan ke susteran. Itu aku mau nyebrang. Kita mau gunakan papan layan. Karena kalau kapal biasa, pasti dilarang jam pagi, pasti dilarang oleh sabandar. Jadi kenapa aku kita berangkat jam 2 pagi. Jadi, jadi seperti itulah kejadiannya. Jadi bukan PKH. Bukan. Lah ngapain PKH itu sudah pakai bank, pakai PT POS. Ngapain harus itu? Dan itu mekanismenya sangat beda gitu. Seperti itu ya. Nah, kalau soal itu, oh ya gimana? Aku harus itu. Karena kalau ada kelaparan nanti aku salah lagi. Jadi untuk mempercepat itu. Karena itu sudah, dia sudah lebih 3 hari baru kita lakukan itu. Karena aku nyari nggak bisa. Gimana kita kebingungan semua. Sedangkan kapal kita, itu nggak bisa merambat. Padahal itu aku usahakan, kalau dari Jakarta kelamaan, akhirnya lebih sepat Surabaya. Akhirnya aku ngirim dari Surabaya gitu. Tapi nggak bisa merambat. Kalau soal keputusan partai bagaimana? Aku nggak ngerti itu. Terus yang tadi malam aku dapat, dapat apa namanya. Aku ya kan nggak tahu mbak ini dukung gitu kan. Aku nggak. Semua aku ketua DPP bidang kebudayaan. Tapi nggak dia dicolek sama Mas Hasto apa bagaimana? Itu sudah malam kejadiannya. Pak Hasto hanya ngasih tembusan ke aku. Kalau itu sudah kita cabut rekomnya. Tapi karena dia bukan berangkatnya, kalau nggak salah. Bukan dari PDI, kalau nggak salah. Hanya kita memberikan dukungan. Tapi nggak dijelasin. Untuk dukungan terhadap dukungan partai ke bupati tersebut, kalau dengan dicabutnya, Ibu setuju apa nggak? Ya, saya sebetulnya tidak ditataran itu. Karena saya pasti yakin bahwa itu diputuskan bersama. Jadi kayak sekarang ini kan aku sebagian di kementerian. Jadi kan dari partai juga tidak terlalu mau ganggu aku, apa namanya, karena aku harus konsentrasi. Aku baru semalam baru pulang setengah sembilan. Ya, jadi bukan ini perkara setuju atau tidak setuju. Tapi bahwa itulah keputusan partai gitu. Sampai jumpa.